Intro Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Setelah sekian lama, kali ini gue balik dengan konten yang harusnya ada di Kumodisuga Nanika Sebelumnya, gue udah menceritakan beberapa bagian yang kena potong di volume 1 dan 2 Sekarang, gue bakal menceritakan beberapa bagian yang kena potong di volume 3 Yang kalau di anime, diadaptasi dari episode 8 sampai episode 15 So langsung aja, mari kita mulai dari partnya Kumoko Kalau di anime, volume 3 dimulai dari pertengahan episode 8 Ketika Kumoko merasakan getaran di tanah, lalu dia bertemu Fire Dragon yang terluka Nah, pada saat nonton bagian ini, gue sempat kaget karena terjadi pemotongan yang cukup besar Harusnya, sebelum ketemu Fire Dragon, Kumoko sempat berjalan-jalan di middle stratum sambil kelaparan Alasan kenapa dia lapar, karena Kumoko kesulitan berburu semenjak dia mendapatkan skill Fearbringer Skill ini dia dapatkan setelah mengalahkan Fire Worm di akhir volume 2 Tapi kalau di anime, Kumoko baru mendapatkan skill ini di episode 16 Efek dari skill ini membuat Kumoko dapat mengeluarkan aura menakutkan Yang akan membuat berbagai macam monster di sekitarnya menjauh Nah, sialnya, ini adalah skill pasif yang tidak bisa dimatikan Jadi mau tidak mau, Kumoko harus menerima kondisinya saat ini Dimana semua hewan buruan menjauh sebelum sempat didekati Barulah dari sini, Kumoko melihat lubang raksasa di tengah middle stratum Nah, ini dia bagian penting yang kepotong Ketika Kumoko melihat ke dalam lubang, dia melihat Madar sedang bertarung melawan Fire Dragon Kumoko menjelaskan kalau pemandangan itu bagaikan pertarungan antar Kaiju Jadi kalau mau dibayangkan, anggap aja pertarungan antara Kong vs Godzilla Nah, pemandangan ini membuat Kumoko ketakutan bukan main Sampai-sampai skill Fear resistance-nya bertambah Singkat cerita, pertarungan itu berakhir setelah Madar mengeluarkan serangan yang sangat kuat Dan menciptakan lubang raksasa Lalu setelah itu, Madar pun turun ke lower stratum Sedangkan Fire Dragon ternyata masih hidup Tapi dia terluka parah akibat serangan itu Dan seluruh anak buahnya mati Melihat kesempatan ini, Kumoko pun bertarung melawan Fire Dragon untuk membunuh dia Singkat cerita, pertarungan mereka selesai di episode 9 Dan Kumoko naik ke level 19 Selanjutnya, sama seperti di anime Administrator Black datang dan Kumoko ngobrol dengan D Cuma kalau di anime, setelah dari sini Kumoko langsung bertemu dengan Ronan Dan skill tabu Kumoko mentok ke level 10 Padahal sebenarnya, di sini ada bagian penting yang kena potong Di dalam novel, Kumoko bertemu dengan 5 orang petualangnya yang diserang monster ular 2 orang sedang melawan monster itu 2 orang dalam kondisi terluka Dan 1 orang sedang menyembuhkan mereka Awalnya Kumoko ragu antara menolong mereka atau membiarkan mereka mati Masalahnya, Kumoko tidak bisa berkomunikasi dengan manusia Sehingga dia pasti akan dianggap sebagai monster Kumoko pun memutuskan untuk membantu Dan akan langsung pergi setelah membunuh ular itu Nah, di sini level Kumoko naik ke 20 Cuma karena bagian ini kena potong di anime Scene Kumoko yang naik ke level 20 diubah Setelah dia membantai kelompoknya Ronan Setelah ular itu mati Kumoko melihat ke arah para petualang yang ketakutan Lalu dia menyembuhkan mereka dan bersiap untuk pergi Tapi, perhatian Kumoko teralihkan Setelah dia melihat buah yang dibawa salah satu petualang Kumoko pun sangat senang Karena akhirnya dia bisa makan sesuatu yang manis Buah itu pun langsung dia ambil Dan Kumoko pergi dengan skill teleport Sambil membawa tubuh monster ular Nah, scene ini cukup penting Karena nanti akan terhubung dengan cerita di volume 4 atau 6 lah Nah, setelah menyelamatkan mereka dan makan buah Kumoko pun berevolusi menjadi Ede Saine Setelah berevolusi, Kumoko mulai memikirkan kondisinya saat ini Dan dia merasa sangat kesal dengan kelakuan D Rasa marahnya ini membuat Kumoko mendapatkan skill wrath level 1 Lalu dari sini, Kumoko memutuskan untuk turun ke lower stratum untuk grinding lagi Kemudian, kita lanjut lagi dan ini juga gak ada di anime Di sini Kumoko mencari cara untuk menghilangkan traumanya kepada naga tanah Dan dia malah ketemu Kaguna dan Gehre Barulah setelah ketemu mereka, Kumoko kabur dengan skill teleportasi Dan malah ketemu Araba yang lagi bertarung melawan monster ular Lalu sama seperti di anime, Kumoko kabur dan kembali ke rumahnya Kemudian, kalau di anime Di sini Kumoko bertarung melawan para lebah Tapi kalau di novel, Kumoko bertarung melawan pasukan laba-laba yang dikirim Madar untuk menangkap dia Singkat cerita, sama seperti strateginya di episode 14 Yang kayaknya gue rasa sih pertarungan ini dipindahkan ke episode itu Dia menteleport para laba-laba ke middle stratum Dan memanfaatkan panas di lapisan itu untuk bisa mengalahkan laba-laba yang lebih kuat Setelah semua itu, barulah Kumoko bertarung melawan Ronan yang ada di episode 10 Di sini Kumoko belajar banyak sihir baru Yang nantinya akan berguna untuk melawan araba Jadi, urutannya seperti ini Kalau di anime, Kumoko ketemu Ronan Jadi Edesaine ketemu araba dan battle melawan araba Tapi kalau di novel, Kumoko membantu manusia Jadi Edesaine ketemu araba, ngelawan Ronan, ngelawan araba Untuk scene battle melawan lebah Gue rasa ini diambil dari volume 1 atau 2 kayaknya Harusnya di volume itu diceritakan kalau Kumoko bertarung melawan lebah Tapi scene pertarungan itu kena skip Jadi mungkin saja scene itu dipindahkan ke sini Selebihnya, sama seperti di anime Kumoko bertarung melawan araba dan berhasil membunuh araba Setelah ini, Kumoko berhasil mengalahkan traumanya dan memutuskan untuk keluar dari Goa Ketika sampai di mulut Goa, part Kumoko pun berakhir dengan epilog sekaligus menjadi penutup volume 3 Yang kalau di anime, ada di episode 12 Oke, itu tadi semua partnya Kumoko yang kena skip di versi anime Sekarang giliran partnya Shun yang dimulai dari episode 10 Sama seperti di anime-nya, part Shun dimulai dari pertemuan dengan Raja Tapi untuk memastikan kabar ini, Shun harus diapresil terlebih dahulu Lalu setelah Shun keluar dari ruangan, kita diberikan sudut pandang pangeran ketiga Yang ngomong kepada gurunya kalau dia tidak ingin kehilangan saudaranya lagi Dan akan berjuang agar Shun dapat tetap hidup Kemudian kita lanjut ke part berikutnya yang ada di awal episode 11 Kurang lebih sama seperti di anime Cuma kalau di novel, dijelaskan lebih jauh kondisi tiap kastil akibat serangan pasukan iblis Dan monster apa saja yang menyerang pada saat itu Lalu masuk ke part berikutnya di mana Shun bertemu dengan Hirens Di sini sama seperti di anime Tapi ditambah sedikit percakapan antara Julius dengan anggota partinya Sebelum bertarung melawan si sosok putih Setelah dari sini, part Shun langsung lompat ke episode 14 Nah, cerita tentang pertemuan Raja dan Potimas di pertengahan episode 13 Itu nggak ada di like novel Jadi, mungkin saja itu original story Atau mungkin itu diambil dari web novelnya Oke, sebelum gue lanjut nih Gue mau bilang kalau episode kudeta yang Hyugo lakukan Itu terasa sangat hambar Padahal kalau kalian baca novelnya Di sini ceritanya itu kerasa kejam loh Intinya sama seperti di anime Su ngebunuh Raja, Hyugo kudeta, dan Shun kabur bersama Miss Oka Dan beberapa orang yang lain Nah, yang nggak diceritakan di anime Adalah selusul skill cuci otaknya Hyugo Yang dia dapatkan setelah menjadi ruler of lust Di novel juga Harusnya ada dua perempuan yang ikut kabur dengan Shun Yaitu Anna dan Clevea Tapi kayaknya Clevea dihilangkan dari versi animenya Makanya cuma ada Anna di versi anime Lalu di novel diketahuan Kalau sebenarnya Anna pun ikut tercuci otak Dan hampir menyerang Shun Tapi Shun langsung membuat Anna pingsan Dan ini yang jadi alasan kenapa posisi Shun bisa ketahuan Lalu kita diberi POV Katia yang sedang tercuci otak Inti dari part ini bercerita tentang detik-detik ketika Yuri dan Su mulai bertingkah aneh Dan semua itu diketahui Katia Hingga akhirnya Katia juga ikut tercuci otak Setelah itu mirip seperti di anime Katia bertarung melawan Shun dan dia melawan cuci otaknya Hyugo Dengan membunuh dirinya sendiri Tapi berkat Shun, Katia berhasil pulih kembali Dan Shun membawa Katia pergi sambil digendong layaknya seorang putri Scene ini kalau di anime diubah menjadi Shun yang hanya membiarkan Katia tergeletak setelah dipulihkan Selain itu, di anime cuma ada Shopia yang menyerang Padahal sebenarnya ada satu orang ninja yang ikut menyerang bersama Shopia Lalu Fei datang menyelamatkan mereka Yang kalau di anime, semua orang berhasil diselamatkan Fei Tapi kalau di novel, Leston dan Clevea harus tertinggal karena tidak sempat diselamatkan Kemudian kita diberi POV singkat dari Shopia yang sedang ngobrol dengan ninja Gua lupa Nisha apa ninja ini Tapi intinya mereka berdua sedang membicarakan rencana yang sedang berjalan Dan Shopia ingin melapor kepada masternya tentang seberapa kuat Shun Part berikutnya bercerita tentang ekspedisi Ronan yang masuk ke dalam labirin 15 tahun lalu Cerita tentang ekspedisi ini dibagi menjadi 3 part yang terpisah dalam satu volume ini Cuma intinya sama seperti di episode 10 Ronan bertemu Kumoko, mereka dibantai dan akhirnya kabur dengan skill teleport Gua rada malas nyeritain bagian ini karena memang gak terlalu penting Mending kalian baca sendirilah Tapi gua jamin, kalau kalian baca cerita tentang ekspedisinya Ronan Nanti kalian bakal simpati dengan nasibnya si Buirimus Yang bakal diceritakan di volume 8 dan 9 Dia adalah salah satu karakter yang berakhir tragis Karena semenjak ekspedisi ini, hidupnya yang tentram jadi sengsara Kemudian part Shun dilanjutkan lagi Disini diceritakan kalau Shun sudah bersembunyi selama 10 hari Nah, sebagian besar cerita di part ini dan beberapa part berikutnya Dipotong dari versi animenya Disini Katia ngomong kalau dia mendapatkan skill baru Dan meminta Shun untuk meng-appraisal dirinya Disini ketahuan kalau Katia mendapatkan skill baru bernama Divinity Expansion, Heresy Resistance, dan Parallel Minds Kemudian kita diberitahu kalau Miss Oka sedang dalam kondisi koma Dan dia akan sadar setelah 15 hari Shun juga harus merawat Ana yang masih dalam pengaruh cuci otak Sambil pelan-pelan menghilangkan efek cuci otaknya Kemudian Katia dan Shun saling berbicara dan menjelaskan kondisi politik di kerajaan saat ini Dan juga membicarakan perubahan Fei yang berevolusi menjadi Light Quirm Nah, ini dia bagian yang gue bilang hambar Kudeta yang Hyugo lakukan itu terasa terlalu baik kalau di versi animenya Padahal di bagian ini diceritakan kalau ayah dan ibu Katia dituduh sebagai pengkhianat Dan akan dieksekusi mati oleh kerajaan Setelah mendengar pengumuman eksekusi mati Shun dan yang lain bergegas pergi untuk menyelamatkan orang tua Katia, Clevea, dan juga Leston yang akan dieksekusi Masuk ke part berikutnya, Shun dan yang lain sedang diangkut Fei untuk pergi menyelamatkan keluarga Katia Tapi mereka diserang oleh seorang penyihir dan dia adalah Ronan Singkat cerita, serangan Ronan berhenti yang membuat Shun sadar Kalau Ronan tidak serius menyerang mereka dan mereka pun sampai ke tempat tujuan Masuk ke part berikutnya, Shun sampai ke ruang tahta dan melihat kakaknya yaitu Silis sedang berada di kursi tahta Di hadapannya adalah Stone, Clevea, dan orang tua Katia yang sudah siap untuk dieksekusi Singkat cerita, mereka berempat pun mati setelah leher mereka terpisah Melihat hal itu, lalu Shun bergegas menggunakan skillnya yang bernama Mercy Ini adalah skill terlarang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati Tapi sebagai gantinya, skill tabu si penggunanya akan terus naik setiap kali Mercy digunakan Dan disini skill tabu Shun sudah sampai level 9 Skill ini juga menjadi alasan kenapa Katia masih hidup Meskipun dia sudah menusuk dirinya sendiri di part sebelumnya Mereka yang terbunuh pun kembali hidup dan Shun kabur membawa mereka semua Setelah ini, ada POV singkat dari dua orang yang tidak diketahui Tapi kemungkinan mereka adalah administrator Lalu masuk ke part berikutnya, saat ini cuci otaknya Anna sudah hilang Dan mereka sedang melakukan diskusi serius tentang kondisi kerajaan dengan ayahnya Katia Kita diberitahu kalau sepertinya, Hugo membawa pergi Sue untuk dijadikan sebagai tunangannya Nah setelah semua cerita tadi, barulah kita masuk ke akhir episode 15 Dimana Shun, Anna, Miss Oka, Hyrens, dan Fei memutuskan untuk pergi ke tempatnya para elf Dan terakhir, kita diberi POV singkat Shopia yang sedang berbicara dengan Sue Nah disini ketahuan kalau Sue sebenarnya tidak terkena cuci otaknya Hugo Melainkan dia bekerja sama dengan Shopia dan berpura-pura tercuci otak So itu tadi semua bagian yang kena potong dari versi animenya Agak njemelin sih buat nyusun konten ini Karena part Kumoko dan part Shun itu nggak saling sinkron satu sama lain Nggak seperti di novelnya lah Bayangkan aja, part Kumoko selesai di episode 12 Tapi part Shun malah selesai di episode 15 Gue rasa volume 4 pun nanti sama lah Nanti part Kumoko kelar di episode belasan Tapi part Shun kelar di episode 20an Tapi gue tetap yakin, season 1 Kumodi Suga bakal sama-sama selesai di volume 6 Mungkin itu saja untuk video kali ini Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Yo, waktunya sawir ya Ada dari Yandere Kun Bang, minta rekomendasi anime adventure dengan jalan cerita cepat Kalau cerita adventure yang pendek Gue kepikiran dua judul Yaitu Sorayori Motoibasho dan Drifting Dragons Ada dari suaminya Shaltir Sensei kemana aja, kok nggak upload-upload video lagi? Selama bulan Mei kemarin bro Tepatnya dari tanggal 30 April malam sampai 8 Juni Internet di kota gue lagi down Dan seluruh kota hanya bisa pakai adge Makanya gue nggak bisa upload apa-apa Ada dari Gading Apakah Sensei akan bahas tentang novel Musoku Tensei? Niat awalnya sih begitu Tapi setelah melihat realita yang ada ya Gue saat ini belum mah Gue saat ini nggak mampu loh untuk bahas yang lain terlalu mendalam Aduh Aduh dari Glukosa Akhirnya saya sudah kerja Jadi bisa Saweria Udah lama aneh tunggu kontennya Semangat Makasih bro Sawerannya Dan sukses terus kerjaannya Dan terakhir ada dari Abing Ini bang buat nambah-nambah benerin internet Jangan lupa info volume 15 kalau ada Makasih bro Asalkan internet gue bagus Pasti gue bakalan update hari itu juga Atau mungkin besoknya Kalau volume 15 sudah update So itu tadi dari Saweria Makasih semuanya sudah donasi Dan gabung jadi membership Thanks a lot And bye-bye Terima kasih sudah menonton